Halo people with the spirit of learning, jadi pada kali ini kita akan lanjutkan untuk membuat proyek Laravel terbaru kita. Nah disini kita akan menggunakan cara manual yaitu adalah menggunakan composer ya, bukan menggunakan hurt. Nah disini kita bisa buka visual studio code kita yang sudah kita install, lalu setelah itu kita buka terminal aja, pilih view lalu terminal sehingga terbuka seperti ini. Oke, dan selanjutnya kalian bisa coba ketik composer V seperti ini, kalau sudah berhasil terinstall harusnya dia muncul seperti ini. Saat ini saya menggunakan 2.7.1 seperti ini, oke. Dan kalau sudah terinstall berarti kita sudah siap nih buat bikin proyek Laravel terbaru. Nah teman-teman mau install Laravelnya di sebelah mana? Kalau kalian menggunakan sampipi atau mampi, itu kalian biasanya installnya di bagian htdocsnya. Jadi di proyek sampipi itu ada namanya folder htdocs ya. Jadi walaupun kalian menggunakan mampi atau sampipi, itu pasti ada folder namanya htdocs seperti ini. Oke, jadi kalian perlu masuk kepada folder tersebut menggunakan terminal ya. Jadi di sini biasanya saya get info ya, kalau di Mac itu. Di sini saya bisa coba klik kanan lalu copy. Oke, seperti ini. Selanjutnya saya coba cd. Lalu saya ls buat lihat foldernya ada apa aja. Di sini ada htdocs, cd htdocs. Terus di sini ada beberapa proyek yang pernah saya kerjakan sebelumnya. Jadi saya akan coba bikin proyek Laravel terbaru pada folder htdocs ini. Oke, dan di sini kita bisa copy seperti ini commandnya. Saya coba paste. Kita kasih nama proyeknya, misalnya di sini karena proyek dana ya. Berarti galang dana BWA seperti ini. Oke, sekarang kita sedang melakukan proses instalasi. Setelah melakukan proses instalasi Laravel, kita membutuhkan paket setambahan. Di sini bisa kita buka dokumentasi Laravel, lalu kita command K. Kita cari Laravel Bridge. Karena nanti di website ini kita akan memiliki dua user ya. Yaitu ada owner dan juga fundraiser yang bikin galang dana terbaru. Seperti itu. Jadi kita membutuhkan content management system. Nah, content management system itu nanti akan kita lindungi dengan out ya. Out ini kita bisa buat dengan mudah menggunakan Laravel Bridge. Jadi kita bisa copy seperti ini. Oke. Nah, setelah kita bikin proyek terbaru, kita ls dulu, baru kita masuk ke galang dana BWA. Seperti ini. Nah, baru di dalamnya kita install Laravel Bridge seperti ini. Oke, bisa dilihat di sini prosesnya sudah berhasil. Kalau sudah berhasil, kita perlu install. Kalau tadi kan kita baru tambahin pada proyek kita. Nah, di sini perlu kita install seperti ini. Jadi, di Bridge ini kita akan memiliki beberapa opsi. Kita bisa menggunakan inersia atau menggunakan live wire. Tapi di sini kita menggunakan blade ya. Lalu kita PHP unit saja untuk testingnya. Walaupun nanti yang melakukan testing itu mungkin akan kita serahkan kepada software quality assurance. Nah, di sini mereka akan membantu kita untuk melakukan proses instalasi Bridge. Sehingga nanti kita akan memiliki fitur login dan juga register. Itu tidak usah bikin dari awal. Sudah disediakan di sini. Oke. Nah, ini kita menggunakan VT ya. Oleh karena itu kalian membutuhkan yang namanya Node.js ya. Kalian install. Nanti kita akan menjalankan NPM install seperti ini. Nah, untuk saat ini kita belum bisa menjalankan PXP Artisan Migrate. Kenapa? Karena proyek Laravel kita belum terhubung dengan database sesuai dengan settingan server lokal kita. Jadi harus diatur terlebih dahulu. Jadi pada proyek yang sudah kita bikin sebelumnya, yang galang dana ini, bisa kita drag and drop saja kepada Visual Studio Code seperti ini. Oke. Dan setiap proyek yang kita sudah bikin, Laravel selalu menyediakan sebuah file yaitu adalah .env atau kependekan dari environment. Di sini kita akan mengatur segala environment kebutuhan proyek kita. Misalnya apa kita ingin sedang melakukan maintenance, terus juga database yang akan kita gunakan, settingan servernya seperti apa, terus juga nanti kita kalau menggunakan AWS atau menggunakan mail system seperti mail gun atau mungkin email provider lainnya seperti itu. Jadi environment ini setiap proyek berbeda-beda ya, sesuai dengan kebutuhan proyek. Dan ini nggak boleh kita seberluaskan kepada orang asing, kecuali tim kita lah mungkin ya. Karena di sini ada beberapa data yang sensitif, seperti nanti database, ini kan kalau udah di server, bukan di lokal kita di server ya. Misalnya seperti di Digital Ocean atau di AWS, ini harus dijaga baik-baik. Kalau orang bisa pakai, nanti bahaya sekali ya, seperti itu. Nah, setiap kita menginstall Laravel 11, dia secara default udah menulis SQLite seperti ini. Sedangkan di proyek ini kita akan menggunakan MySQL ya. Jadi kita ganti dengan MySQL. Dan di sini kita uncommand, ya seperti ini. Untuk hostnya sendiri, dia localhost seperti ini. Dan untuk portnya, ini beda-beda ya setiap orang. Di sini saya menggunakan Mampi. Dan kalau kita lihat di preference, untuk MySQL sendiri portnya seperti ini. Oke. Jadi kalian perlu cek terlebih dahulu ketika kalian install Mampi, port kalian seperti apa. Nah, untuk database-nya sendiri kita belum bikin. Jadi di Mampi, kalian bisa web start seperti ini. Kalian pilih pxpMyAdmin, lalu kalian bisa bikin database baru di sini. Atau kalau kalian menggunakan dbeaver, di sini kita bisa klik kanan, lalu create database baru seperti ini. Prosesnya sama kok. Apa yang kita buat di sini akan terhubung dengan di bagian sini. Jadi, saya khawatir kalau kalian tidak menggunakan dbeaver, menggunakan Mampi, atau menggunakan sampipi, ada pxpMyAdmin. Nanti kalian kurang paham kalau saya menggunakan dbeaver. Jadi di sini saya bikin database baru. Oke. Menggunakan pxpMyAdmin ya. Di sini kita kasih nama database-nya adalah galangdana.bwa. Seperti ini. Lalu kita create. Oke. Dan sekarang kalau kalian lihat, kita belum memiliki data apapun ya. Seperti ini. Bahkan di bagian designer masih kosong. Nah, sekarang kalau kita balik ke dbeaver, lalu kita klik kanan dan refresh. Dia datanya masuk nih. Galangdana seperti ini. Oke, sama ya. Masih kosong. Nah, berarti sekarang bisa kita ganti galangdana.bwa. Di sini username-nya root dan juga password-nya root. Tapi ada beberapa sistem di mana password-nya itu kosong. Ya. Cuman kebetulan saya isi password-nya ketika install mampi itu adalah root seperti ini. Oke. Kalau di sini sudah berhasil terhubung, berarti kita bisa buka lagi terminal. Terminal view, terminal. Selanjutnya, di sini kita akan menjalankan proses instalasi bridge kita. Ya. Ketika kita menjalankan command seperti pxp artisan migrate. Jadi, begini. Di dalam sebuah database itu banyak table. Dan kita bisa bikin table satu-satu. Seperti ini. Tapi, ketika kita menggunakan Laravel. Laravel memiliki sebuah fitur. Yaitu adalah migration. Di mana, ketika kita ingin bikin table, kita tidak perlu bikin manual seperti itu. Karena nanti ketika kita upload ke server, itu table-nya akan otomatis terbuat. Jadi, kita perlu menggunakan seperti ini. Skema create table-nya apa. Terus, atributnya apa saja. Ya. Terus, kalau sudah dibikin, baru kita jalanin command. Yaitu adalah pxp artisan migrate. Sehingga, kita akan membuat beberapa table yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. Seperti ini ya. Kalian ingatkan seperti ini. Dan sekarang, kalau kalian buka di database kalian. Kalian coba refresh ya. Di sini bisa coba refresh saja. Nah, sekarang datanya sudah masuk seperti ini. Oke. Bahkan di Debeaver, kalau kalian klik kanan refresh, dia juga sudah masuk seperti ini. Ini kalau kosong, di close dulu saja. Terus di refresh lagi. Dia baru ada seperti ini. Oke. Jadi, kita tidak perlu bikin satu-satu. Tidak perlu ya. Kita bikinnya langsung menggunakan fitur migration pada Laravel. Itulah mengapa orang-orang sangat mencintai Laravel. Karena kita bisa bikin table-nya itu lebih mudah lagi. Seperti itu. Bahkan mengatur relationship ya. Antara table itu juga bakal lebih mudah lagi menggunakan migration. Oke, people with the spirit of learning, begitulah pembelajaran untuk kali ini. Jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar, mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini. Dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi, silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi. Oke, people with the spirit of learning, mari kita lanjutkan pembelajarannya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe. Jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe.